Intro Ini adalah sebuah undangan unik saat mengajak warga untuk beribadah natal bersama pada salah satu gereja di kampung Adiwi, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Nyapen dan prosesi ini telah dilakukan sejak turun-temurun. Prosesi awal mulai dari penjemputan tamu kehormatan yang datang dari kota Serui dan kota Jayapura. Rahu dihias mulai beriringan dari pintu masuk laut Kepulauan Ambai. Iringan jemputan ini dihiasi dengan dentuman serta petikan gitar oleh pemusik lokal kampung Adiwipi. Panjang perjalanan mereka menyenyikan lagu daerah Ambai serta lagu-lagu natal. Undangan ibadah natal bersama dari warga kampung Adiwipi ini juga disematkan dengan bingkisan natal ke beberapa gereja di Distrik Ambai berupa bahan makanan. Kepala kantor unit penyelenggaran pelabuhan kelas 2 Serui, Oktuvianus Karubaba saat di gereja Alfa Omega Kawipi mengatakan pihaknya bersama dengan Dharma Wanita, Tete Pelni, Cabang Serui dan komunitas Yapen Bangkit Penduli HIPH memberikan bahan makanan sekadarnya, tapi jangan dilihat dari nilai tetapi ini adalah berkat. Labuhan Serui dalam safari natal bersama didukung oleh komunitas Yapen Bangkit Penduli HIPH dan Dharma Wanita serta PT Pelni, Cabang Serui dalam safari natal ini memberikan lapang-sumpungan natal. Lantunan lagu rohani gunakan bahasa ambai berkumandang saat perahu hias mengarungi perairan kampung-kampung di Distrik Kepulauan Ambai dan ajakan serta lambayan tangan dari perahu ke warga ke setiap kampung menjadi satu tontonan menarik, di mana terasa tali silaturahmi dan kekeluargaan terlihat. Pendeta Jeremias Karubaba dari gereja Pentakosta Haleluya mengaku, prosesi ini telah dilakukan turun-temurun, di mana setiap mau menggelar ibadah natal, pihak gereja mencumput tamu menggunakan perahu yang telah dihiasi dan mengelilingi kampung sebagai undangan khusus kepada warga sekitar untuk mengikuti ibadah bersama. Ketika mereka pergi bawa pohon natal, itu mereka langsung itu menjadikan undangan resmi dari kampung ke kampung, secara terkulis. Ketika langsung disambut langsung untuk mendapatkan beribadah, menyambut lahiran Yesus yang dilakukan sebagai pohon. Karena dalam pohon natal itu ada terang, terang itu adalah Yesus sendiri yang sebagai pohon dalam kehidupan. Ketika mereka sebagai warga masyarakat dan sebagai umat Tuhan, maka dari kampung ke kampung, mereka ketika melihat bahwa adanya mereka yasih. Perahu-perahu melambangkan bahwa merupakan suatu simbol untuk menyambut. Harinya Tuhan dalam kelahiran itu. Usai mengundang warga dan mengantar tamu kehormatan dari kota Serui, rombongan pun tiba di lokasi Gereja Penta Kosta Haleluya Indonesia, kampung Adiwipi dan melakukan ibadah raya natal bersama yang dihadiri oleh sekitar 200 orang termasuk undangan dari kampung-kampung sedistrik Kepulauan Ambai. Dari Kepulauan Nyapen Indra Yadi mengabarkan.